Pemirsa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian tersebut menjadikan Pemprov Jateng sukses meraih rekor dengan opini WTP sebanyak 12 kali secara peruntun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI. Opini WTP ke-12 ini diserahkan langsung oleh anggota 5 BPKRI, Ahmad Nur Supit, kepada Gubernur di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah pada Senin 22 Mei. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada komitmen kawan-kawan di Pemprov ya. Mempertahankan 12 kali WTP tentu tidak mudah. Terkait tiga rekomendasi BPK yang perlu ditindaklanjuti, Gubernur langsung menginstruksikan OPD terkait untuk melakukan perbaikan dan selesai kurang dari waktu yang ditetapkan. Rekomendasi tersebut terkait penata usahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri yakni SMKN, realisasi bantuan keuangan desa dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak. Yang menjadi catatan kami, umpama dari bantuan keuangan untuk desa, laporannya mesti dikejar dan lainnya sudah dikejar. Terus selalu hal sekolah SMK yang masih mengerjakan catatan karena praktikum yang ada di sana itu ternyata menghasilkan uang. Selama ini butuh regulasi yang menaungi sehingga tidak boleh ada indikasi yang mengarah pada potensi-potensi korupsi. Ini yang mesti diperapikan lagi lah ya.